Ada rumah di sana, kita akan mewawancari bagaimana sih ketik-ketik longsor yang terjadi di Kecamatan Cisompet ini. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, selamat sore pemirsa Tribuners. Ini saya sedang berlokasi di Garut Selatan di Kecamatan Cisompet. Ini kita lihat di sini ada longsoran dan dua orang lansia malam tadi tertibun longsor dan satu orang meninggal dunia yaitu istri lansia tersebut. Saat ini kita lihat ada rumah di sana, kita akan mewawancari bagaimana sih ketik-ketik longsor yang terjadi di Kecamatan Cisompet ini. Ini memang kemarin ke Garut Selatan di gujur hujan sangat deras dari malam hari dan satu orang meninggal dunia, seorang lansia. Nenek-nenek meninggal dunia di lokasi ini. Ini rumahnya hancur, tergerus oleh longsor di Kecamatan Cisompet. Ini Alhamdulillah ada sinyal. Dan kita nanti dalam perjalanan ini terus ke Kecamatan Pamempek untuk melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana yang tertampak banjir. Selamat menikmati. Oh ini ding-ding rumah sampai ke bawah jalan. Kita lihat di sini ada ding-ding tanah, rumahnya ternyata bukan rumah kayu tapi rumah permanen. Kita lihat di sini ada poing-poing yang sempat. Runtuh begitu pada malam tadi. Ini kita lihat dinding rumah sampai jatuh ke bawah seperti ini. Kita akan mewawancarai Bapak Ciamat Cisompet. Di mana kronologis dari peninggalnya seorang lansia di lokasi ini. Pak, awal kejadiannya seperti apa itu Pak? Awal kejadiannya hari Kamis tanggal 22. Anggal 22 memang di Cisompet ini curah hujan tinggi gitu ya. Dan memang sedang terjadi hujan dari padi-padi sampai tinggal jelas malam bahkan sampai subuh juga curah hujan juga tinggi. Karena kita tahu bahwa di Kecamatan Cisompet ini kondisi tanahnya memang nabil gitu. Sering ada pergerakan. Rasul mungkin salah satunya ada kejadian di Kecamatan apa, di Desa Sukamuti. Kampung Cigitung ya, bahwa ada longsoran yang mengakibatkan terusakan satu rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.